Intro Sentra Vaksinasi MNC Peduli kembali hadir melayani masyarakat mulai usia 12 tahun ke atas Bekerjasama dengan Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Puskesmas Kecematan Menteng Dua jenis vaksin disediakan, yaitu Pfizer dan Sinovac untuk dosis pertama dan kedua Selain mendukung program pemerintah, Sentra Vaksinasi MNC Peduli di gedung high-end Kebun Sri Jakarta Pusat ini Juga untuk memfasilitasi masyarakat yang belum divaksin Yang pertama Kenapa mau divaksin kamu? Karena supaya virus koronanya gak masuk ke tubuh MNC ini menyediakan vaksin yang luar biasa, kita ada Pfizer dan Sinovac Jadi sejauh ini ya cukup menyenangkan melihat warga antusiasme datang ke MNC-nya tinggi ya Vaksinasi menjadi salah satu langkah pencegahan penularan COVID-19 yang harus mendapat dukungan dari semua masyarakat Agar segera terwujud kekebalan komunal Pandemi ini sudah cukup lama ya dan salah satu cara untuk kita menanganinya adalah melalui vaksinasi Yaitu aksi preventif Jadi kami di MNC Peduli ingin berkontribusi dengan mengadakan vaksinasi masal MNC Peduli akan terus berupaya mendukung dan membantu pemerintah dalam program percepatan vaksinasi Dari Jakarta, Nur Aryadin Ainus melaporkan Pemirsa sempat terseok-seok di masa pandemi, Jack Cloth bergabung dengan program stimulus bangga buatan Indonesia Dengan adanya stimulus, pihak Jack Cloth optimis transaksi 500 merchant clothing akan mengalami kenaikan Jakarta Clothing 2021 Di sini kita bisa menemukan puluhan brand lokal dengan kualitas yang oke-oke banget Dan tentunya ada bertebaran diskon, salah satunya adalah diskon 100 ribu rupiah dengan minimal pembelanjaan 200 ribu rupiah Sempat mati suri selama pandemi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Membawa angin segar pada para pelaku industri lokal melalui program stimulus bangga buatan Indonesia Dalam program ini, para pelaku UMKM berkesempatan menerima voucher subsidi hingga 500 voucher Atau maksimal 50 juta rupiah per UMKM Dan program ini sih seperti apa ya, seperti angin segar gitu ya Buat para pelaku pengusaha clothing lokal pada umumnya gitu ya Karena mereka bisa menjual produk mereka dengan harga lebih murah gitu ya Kepada pembeli gitu Nah kemudian dana setengahnya itu dibayarkan dari MNParekraf gitu Program stimulus bangga buatan Indonesia tidak hanya disambut baik oleh para penjual Namun juga para pembeli Terlebih para konsumen bisa mendapat produk berkualitas dengan harga terjangkau Tentunya penyebaran barang kita atau orang menggunakan barang kita lebih banyak gitu Diharapkan menjadi bantuan promosi juga ya Kalau banyak menggunakan barang kita kan kita juga dapat keuntungannya promosi secara langsung seperti itu Selain dapat membeli langsung dari merchant clothing yang ada di chatcloth Kini masyarakat juga dapat memilih dan membeli pakaian sesuai dengan keinginan melalui website Nah tadi saya sudah coba nih belanja melalui website di Tudels dan saya akan ambil barangnya secara langsung Dari Jakarta, Bunga Cinka, Sektian Bayu, Ainyus melaporkan Kerja keras sivitas akademiknya perguruan tinggi keagamaan Islam sepanjang tahun ini mendulang apresiasi Melalui Adiktis 2021, Kementerian Agama memberi penghargaan kepada perguruan tinggi keagamaan Islam berprestasi Kiprah dan Reputasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PTKI Mendapat apresiasi dari Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Kerja keras para sivitas akademika PTKI ini dilihat melalui sejumlah indikator Seperti produktivitas dosen, prestasi mahasiswa, dan tanda kelola PTKI yang dinilai semakin baik Penghargaan ini diberikan dalam acara apresiasi pendidikan tinggi keagamaan Islam atau Adiktis 2021 Dimana kita memberikan apresiasi terhadap ikhtiar-ikhtiar kerja-kerja luar biasa Dari sivitas akademika perguruan tinggi, kita membagi pada beberapa kategori Dari mulai kategori tentang kepemilikan hak patent, kepemilikan jurnal, kepemilikan akreditasi, dan lainnya Lembaga perguruan Islam diharapkan mampu untuk terus hadir memberikan pendidikan berkualitas bagi generasi penerus bangsa Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan